Intro Saudara kerajinan tangan gelang unik dengan ukiran kura-kura adalah salah satu model aksesoris yang saat ini banyak diminati kalangan pejabat di tanah air. Salah satunya Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Lipo. Aksesoris jenis gelang dengan ukiran kura-kura ini sering dilihat dipakai di pergelangan tangan mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Lipo. Jika gelang ukiran kura-kura yang digunakan SEL terbuat dari bahan batu berbeda dengan kerajinan tangan jenis gelang kura-kura yang dibuat oleh salah satu warga Kabupaten Takalar bernama Kaharudin Denyonri, warga lingkungan Ciniayo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polombangkeng Selatan membuat gelang ukiran kura-kura dari bahan kayu berkualitas. Yang katanya sulit didapatkan dan hanya tumbuh di daerah tertentu saja. Membuat kerajinan ini masih menggunakan alat manual seperti geregaji besi, pisau kecil, kertas gosok, dan peralatan bor. Ada pun bahan kayu yang digunakan seperti kayu stigi, kemuning, gaharu, akar bahar, dan berbagai jenis kayu yang kondon memiliki kasih atas sendiri. Tak hanya itu, ukiran kura-kura dari beberapa jenis kayu yang dibuat pengrajin gelang ukiran kura-kura asal Takalar ini juga membuat beberapa jenis gelang ukiran lainnya seperti ukiran naga, ular, kelabang, dan tasbi. Jenisnya kura-kura, terus kelabang, terus model naga, terus yang bundar-bundar itu yang biasa modelnya. Ini Pak sudah berapa lama Pak diguluti kerajinan tangan gelangnya ini Pak? Tidak sama sekitar berapa pun lagi. Selain dari aksesoris tangan ini mungkin Pak gelangnya, ada mungkin khasiat tersendiri untuk gelang ini mungkin Pak? Untuk khasiatnya itu tergantungan siapa yang pakai. Kalau istilahnya dia punya pembawaan bagus dan sering dipakai bersih, dia akan rasakan sendiri yang kebenaran dan sementara. Pembuatan gelang ukiran kura-kura cukup rumit karena tidak menggunakan mesin, melainkan secara manual. Dalam pembuatan satu gelang dan dalam pembuatan gelang, memakan waktu dua hari bahkan sampai sepekan lamanya. Untuk pemasarannya sendiri sudah cukup banyak hingga keluar daerah, seperti Kepolmas yang sudah ada pemesanan. Adapun harga, kisarannya sekitar Rp200.000 hingga Rp500.000, tergantung model dan tingkat kualitas kayu yang dipesan. Firman TV Risul Sal melaporkan.